Halo semuanya, kembali lagi dengan The Nature Semoga semuanya kalian yang ada di rumah berbahagia, sehat, walafiat Bagi yang sedang sakit atau yang sedang sedih, semoga masalahnya cepat selesai Dan semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah, amin Nah ada yang bertanya kepada saya, pengalaman apa sih atau hal yang berkesan Selama kamu tinggal di Uptaz N. Uzbekistan? Ada banyak kejadian yang berkesan selama saya tinggal di sini Sudah lebih dari satu tahun saya tinggal di sini Tapi ada tiga hal kejadian yang langsung saya alami Dan yang saya lihat di depan mata kepala saya sendiri Ini sebenarnya bukan masalah berkesan atau tidak berkesan Tapi ada juga yang lucu, unik, dan kayak Oh orang itu kok baik banget gitu ya Kayak kesannya itu bukan hanya kesan di hati saya langsung Tapi kayak berkesan orang tersebut melakukan sesuatu yang amazing, yang bagus banget Yang pertama ketika saya shopping belanja keperluan sehari-hari Nggak perlu saya sebutin ya pokoknya itu nama supermarket Supermarket besar dan disitu trolinya itu nggak pas kita di dalam itu nggak terlalu jalan Terus akhirnya sama ada pelayannya Pelayan tokonya itu menyalankan untuk dia membawa troli yang lain untuk diganti Saya bilang kok baik banget gitu ya Terus kita udah belanja, pas udah belanja itu kok dia tetap ngebuntutin kita gitu Kayak sesuatu yang tidak pernah terjadi ketika kita belanja di supermarket manapun Tapi dia itu terus kayak ngebuntutin pas di kasir juga terus ngebuntutin Terus pas kita udah mau keluar dia menawarkan jasa untuk mendorong troli Saya bilang nggak perlu karena kita bisa Dengan bahasa isarat ya karena kita nggak bisa komunikasi dengan bahasa disini Tapi dia itu tetap ngebuntutin Terus kita nunggu taksi juga masih ngebuntutin Saya bilang ada apa orang ini kok ngebuntutin kita terus gitu Padahal udah dikasih tahu kita nggak butuh tenaga gitu Karena kita udah nunggu taksi dan kita bisa lakukan sendiri Tapi dia tetap ngebuntutin pas taksinya udah datang Kita masukin barang-barangnya ke situ Dia masih ngebuntutin terus Saya nggak tahu mungkin orang itu butuh sesuatu atau apa Saya nggak paham dan dia juga nggak meminta Nggak meminta uang jasa atau meminta uang gitu Cuma saya berinisiatif Saya kasih sedikit uang untuk dia dan dia terlihat bahagia sekali gitu ya Dia mengucapkan terima kasih Nah jadi itu satu yang membuat saya terkesan bertanya dan kayak apa ya Kaget gitu kayak nggak tahu lah campur aduk perasaannya saat dibututin orang seperti itu Yang kedua ketika di perjalanan saya biasanya kita kan jalan sore-sore gitu ya Jalan-jalan Ada dua anak kecil yang terlihat maaf ya terlihat lusuh gitu Terus di belakangnya itu ada ibu-ibu Saya nggak tahu ibu-ibu itu bapak orang tuanya atau bibinya atau siapanya saya nggak tahu Tapi ibu-ibu itu berjalan tidak jauh dari kedua anak kecil itu Dan anak kecil itu nggak jalan barengan gandengan gitu Nggak dia satu-satu kayak gitu Nah saya tuh bilang sama suami saya ada uang 5 ribu nggak gitu kan Ada katanya Minta dong saya pengen ngasih anak itu gitu kan Ya udah akhirnya kasih Eh nggak lama anak yang satu di belakangnya itu ngejar saya Kayak ngelendot-lendot gitu deket-deket malah mau nangis gitu ya Minta uang karena saya nggak tahu mungkin punya iri hati atau apa sih anak kecil gitu ya Aduh saya nggak punya uang lagi Akhirnya saya bilang ke suami coba lihat-lihat di dompet itu ada uang nggak gitu kan Akhirnya ada uang sedikit yaudah saya kasih lagi ke anak itu Kayaknya saya belum pernah ngelihat anak kecil sampai nangis gitu Memang nggak goar-goar nangisnya memang udah ada air matanya Terus mukanya kayak melas minta uang gitu Ngelihat temannya atau adeknya atau kakaknya saya nggak tahu Dikasih uang dan dia juga mau gitu Kayaknya saya belum pernah tuh seumur hidup menemukan orang yang seperti ini gitu kan ya Akhirnya udah itu satu Dan yang terakhir Ketika saya makan siang brunch sama temen saya, temen suami saya juga Terus kita makan dan kebetulan udaranya bagus Jadi kita duduknya itu di teras di luar gitu ya Nggak di dalam restoran Saya kan orangnya itu suka penasaran sama apapun yang orang lain lakukan Saya tuh orangnya tuh suka memperhatikan orang lain Apapun itu Kadang-kadang saya juga dapat ilmu dari ketika saya duduk Terus mandangin orang, orang ngapain gitu Saya tuh suka dapat ilmu Kadang-kadang kalau di restoran juga saya suka ngeliatin orang yang masaknya Itu kalau kebetulan di depan gitu ya Masaknya saya suka liatin Nah pas meja yang di depan saya itu ada dua orang laki-laki dan satu perempuan Mungkin mereka teman atau apa keluarga saya nggak paham ya Mereka ngobrol gitu Nah kebetulan kami sudah mau selesai makannya ya Sudah tinggal minumnya aja gitu Saya perhatikan orang tiga itu Mereka terlihat asik ngobrol Nah tiba-tiba ada seorang cewek mungkin kayak remaja perempuan Mungkin kayak umur 14 tahun atau 15 tahun gitu ya Dia pakai celana pendek, pakai sepatu, bawa tas gendong Rambutnya diikat, megang HP dan ada tato-nya gitu ya di tangan Terlihat Sepertinya tuh kayak apa ya Kayak tomboy gitu ya Anaknya tuh kayak tomboy gitu ya Saya melihat anak itu Saya tidak mengerti bahasa mereka Tapi sepertinya perempuan itu meminta uang kepada bapak-bapak yang duduk di situ Terus mungkin bapak itu bertanya untuk apa uang Mungkin untuk beli makan atau apa gitu Nah akhirnya si perempuan itu Si remaja tadi itu nggak dikasih uang sama bapak-bapak ini Tapi disuruh duduk di meja sebelahnya Dan disuruh order Kamu mau makan apa Aduh sampai merinding Ya Allah Kamu mau makan apa, mau minum apa Silahkan pilih sendiri Dan terus si bapak itu bilang ke pelayanan restoran Suruh melayani si remaja tadi Terus saya juga perhatikan si perempuan tadi Si remaja itu tadi ya Dia memilih Terus sepertinya tuh mungkin Mungkin dia boleh nggak saya order yang ini Ya Allah Si perempuan itu bilang ke bapak itu Nunjuk gambar gitu ya Mungkin boleh nggak saya order ini Terus si bapak itu ngomong kamu boleh order apa aja yang kamu mau Terus dia order Terus dia order minum juga Minumnya datang duluan Terus makannya Terus disitu Itu kami udah selesai makam Tapi saya masih tetap di Si perempuan tadi Si anak remaja tadi itu ada di pikiran saya Dan yang lebih ada di pikiran saya lagi itu Bapak-bapak itu yang Dengan baik Orang meminta uang Tapi malah dikasih lebih Maksudnya kayak makan Dan memang makanan itu lebih berarti Daripada kayak kasih 10 ribu Itu nggak ada artinya ya Tapi kalau kayak sepiring nasi Kenyang Makan sepuasnya disitu Dan itu luar biasa sekali Dan Saya kagum banget itu sama bapak-bapak tadi ya Tidak Bukan Tidak semua orang bersikap demikian ya Kalau ada yang meminta gitu Nggak Semuanya orang bersikap baik Ada yang Tidak baik Ada yang Ada yang kayak acu-ta'acu Ketika orang itu datang Untuk Bahkan untuk bertanya pun Kadang orang acu-ta'acu Pura-pura tidak mendengar Atau pura-pura sibuk dengan mereka Atau hanya mengangkat tangan Yang artinya Saya tidak mau diganggu Tapi bapak itu dengan Dengan baiknya Dengan ramahnya Bertanya Kemudian Bahkan mempersilahkan makan Yang ada di hati saya Luar biasa Sekali Bapak-bapak itu Kemudian kami meninggalkan restoran itu Dan kami jalan lagi Memang Waktu itu Keinginan kita Hanya untuk Go for walk Artinya Untuk jalan-jalan Dengan jalan kaki Mungkin sudah ada satu jam Kita keliling Berjalan Eh Saya ketemu lagi Dengan perempuan yang Remaja tadi Yang makan itu Saya bilang ke suami saya Eh Itu tuh anak yang tadi Yang dikasih makan Bapak-bapak tadi Mungkin Mungkin dia sudah Alhamdulillah sudah kenyang Terus mungkin Dia Dia pergi Kemungkinan Mungkin dia Mungkin Di rumahnya Mungkin tidak ada Makan Atau apa Saya kurang paham Sehingga Dia pergi keluar Mencari orang Yang baik hati Untuk Sekedar Memakan Roti Gitu kan ya Mungkin Di rumahnya Ada masalah Atau kebetulan Tidak ada makanan Saya juga Kurang tahu Ya Karena memang Tidak datang Kepada saya Dan saya juga Tidak bisa Bahasa mereka Saya cuma Dengan Menerjemahkan Dengan Dengan Sendiri Mungkin Oh begitu Mereka tidak punya uang Laper Tapi yang Diibaratkan Minta Seribu Tapi justru Mendapatkannya Lebih dari Seribu Dan Bapak itu Bagi saya Luar biasa Sekali Bisa bersikap Seperti Semoga Kita juga Bisa Berbuat Lebih baik Dari sekarang Dan Kita bisa Menolong Orang lain Semampunya Lakukan Yang terbaik Untuk Diri sendiri Dan Untuk Orang lain Jadi Jangan Memaksakan Kalau Tidak bisa Membantu Tapi Bantulah Jika Kita Memang Bisa Membantu Orang lain Terima kasih Sudah Menonton Dan Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Terima kasih Terima kasih